Pihak Ria Ricis menolak untuk rujuk dan tetap ingin bercerai dari Tekurian. Prahara rumah tangga YouTuber Ria Ricis dan suaminya, Tekurian kini benar-benar telah di ujung tanduk. Sidang perceraian lanjutan Ria Ricis dan Tekurian kembali berlangsung pada Senin, 24 Maret 2024, kemarin. Agenda sidang lanjutan tersebut adalah penyerahan hasil mediasi keduanya yang telah dilakukan sebelumnya. Puasa hukum, Ria Ricis, Hendra K. Siregar mengatakan hasil mediasi yang telah dilakukan sebelumnya ternyata tak membuahkan hasil. Lebih lanjut, Hendra menegaskan kliennya tetap menolak untuk rujuk atau masih ingin menceraikan Tekurian. Namun, puasa hukum Ricis tidak mau menyampaikan alasan kliennya yang telah bulat untuk bercerai. Menurutnya hal itu lantaran sidang perceraian tersebut bersifat privat. Saat disinggung terkait upaya keduanya untuk rujuk, Hendra mengaku saat ini kliennya masih ingin proses perceraiannya berjalan dengan baik. Jauh sebelum penyampaian hasil mediasi, pihak Ria Ricis mengaku telah mengupayakan untuk rujuk dengan Tekurian. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!